Hai mas kawin di pigura itu gara-gara tahun 89 saat itu ada senetron pernikahan dini dalam senetron pernikahannya betulan atau mainan mainan saksinya mainan hijab kohol maka mas kawinmu yang sungguhan jangan mainan apalagi dimasukkan pigura Islam itu menerima seni tapi Islam jangan disini saksi bertanya mainan apa asli 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 mainan enggak bisa mas kawin itu seperti wudhu di dalam sholat tidak ada wudhu tetapi kalau sholat tanpa wudhu tidak sah wudhunya main-main tidak sah begitu pula mas kawin anakku di dalam akad nikah rukunnya tidak ada mas kawin yang ada adalah mantan wali saksi ijab dan gombol mas kawin bukan rukun nikah tetapi kalau nikah tanpa syarat wajibnya ini syarat wajib bukan rukun maka nikah tidak sah wudhu main-main sholatnya tidak sah mas kawinnya mainan paham anakku setelah menikah kepingin punya anak pasti ingkuntum mauladukum sholihin pingin anak yang sholih akhid al-wudhu sebelum buat anak wudhu dulu kira-kira koper kora kemudian nomor dua wanu nazilu minal quran imam wa shifa wa rahmatullil mu'minin masukkan rohaniyah melalui Al-Quran sebelum sepelemahmu keluar bertemu dengan saya telur disitu minta berkahnya Al-Quran walau biayatin walau satu ayat yasin gak bopo nah terus istrimu toha gak bopo nomor telu ada usalah terus adeb qiblat nyewun kepada Allah dengan sholat hajat ilustrasinya begini anakku Pak Tani pintar tandur Insyaallah tumbuh tanaman karena pintarnya Pak Tani tanah dia dirawat tanamannya pun juga begitu Insyaallah tumbuhnya pun subur buahnya lebat Pak Tani seneng karena Pak Tani perhatian beda dengan Pak Tani yang gak pintar asal tanam saja tanaman dibiarin begitu begitu pula orang tua anakku tanam anak dengan modal ilmu ada wutu dulu Quran dulu sholat hajat dan berdoa paham anakku sanggup wutu-wutu dulu berdoa sanggup tanda tangan dan ganteng setelah menikah pingin punya anak pingin Pak anak yang bagaimana anak yang soleh dan soleha apalagi jadi anak yang pintar pintar kalau saya saran minta sama Allah anak anak yang sugih alizakat kok pintar medit kayak apa orang Islam kalau nggak sholat itu seperti orang masuk warung setelah dilayani kenyang pulang nggak bayar kira-kira bagaimana yang jual kecewa ya kecewa sebab masuk warung itu minta dilayani begitu pula kita masuk di alam dunia minta dilayani Allah ya Allah rezeki kau diberi sehat rezeki ya Allah diberi peninggalan penglihatan Allah tahu aku sudah memberimu banyak apa yang harus kita lakukan setelah diberi maka bayarlah dengan sholat saya repot Pak wanhar berusaha berjuang berkorban untuk memenuhi perintahnya begitu anak kesimpulan perani masuk warung keluar jangan ninggal utang perani masuk dunia keluar dunia jangan ninggal sumpah yang seorang suami berdoa istri amin amin seorang suami walafol istri amin oh betapa indahnya tapi kalau sudah suami dan istri enggak lagi bersama-sama beribadah sudah nggak saling percaya istri tidak mau amin amin doanya suami karena nggak mau sempercayai dijabai jangan anak-anak alamat pecah sudah wis mungkin saya berpesan sedikit saja bahwa dinamika rumah tangga itu kadang di atas kadang di bawah kadang happy kadang sad kadang pucat kadang berwarna ya maka jadikanlah warna-warna itu sebagai dinamika jangan mencari persamaan tapi hargailah perbedaan setelah menikah sanggup menjadi imam untuk istrinya sanggup enggak keberadaan enggak keberadaan tanda tangan dan ganteng setelah menikah sayang istrinya sayang setia setia sabar rokok keren sabar loman rokok pedit loman sanggup sanggup tanda tangan selamat menikah